Hektaran lahan sawah diserang hama milik petani desa Kleco Rejo, kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Upaya penyemprotan guna membasmi hama sudah dilakukan, namun karena hama yang menyerang terlalu banyak, petani mengalami kerugian jutaan rupiah hingga berakibat gagal panen. Petani di desa Kleco Rejo, kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun sekarang hanya bisa pasrah atas hasil panen pada musim panen ketiga di tahun 2022 ini. Pasalnya padi yang mereka tanam sejak bulan November itu nyaris 90 persen rusak diserang hama. Serangan hama organisme pengganggu tanaman padi yang ditanam dan sudah dipupuk mengalami rusak dan menguning juga tidak bisa berkembang, justru hanya rumput liar tebal yang tumbuh subur di sawah petani. Sedikitnya di desa Kleco Rejo ini terdapat 10 hektare sawah yang tanaman padinya rusak dan berakhir gagal panen. Salah seorang petani desa setempat mengaku saat ini hanya bisa pasrah atas kondisi pertanian yang terjadi. Pasalnya upaya penyemprotan obat pengalau hama pun sudah beberapa kali dilakukan. Bahkan saat ini pun petani sudah berogok kocek jutaan rupiah, namun tidak menghasilkan panen. Petani juga menyayangkan OPD Didas Pertanian Kabupaten Madiun. Sejak awal muncul hama di desa setempat, tim penjulu pertanian tidak hadir, meski petani sudah beberapa kali melapor. Apalagi bantuan obat-obatan pun tak kunjung didistribusikan. Tidak tahu penyebabnya. Sejak kapan ya Pak Cerit? Ini mulai musim pertama itu gagal, kedua lagi gagal lagi. Jadi dua musim ini gagal terus. Ini tanam bulan berapa Pak? Tanam bulan 11. Awal. Usia berapa ini Pak? Sekarang Pak Dio sudah usia 65. 65 hari. Terus ini gimana Pak? Kalau sudah jadi rumput ini Pak? Sudah nyerah. Bantuan juga tidak ada. Termasuk penyuluh datang ke lapangan tidak ada. Bantuan putobatan dari pihak Pertian juga tidak ada. Maksudnya petani cuma diem, ngeluh saja. Biasanya per satu hektare sawah petani bisa mendapatkan hasil sekitar 9 ton gabah. Sedangkan pada musim panen kali ini diprediksi petani hanya mampu memanin padi kisaran 10% saja. Kondisi ini tak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani sejak masa tanam hingga sekarang. Tim Liputan JTV 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 JTV